Intro Nika ya? Eh, Nika apa kabar? Ngapain disini? Aku lagi nungguin Arumi Dia janjian kalau mau ke rumahnya Kang Sule bareng Tapi udah tadi aku telefonin, gak diangkat-angkat Yang gimana dia? Namanya ngapain disini? Ini biasa, abis beli titipan di Kang Sule Tapi Aruminya udah dimana? Coba, aku telefon lagi ya Soalnya dia gak diangkat-angkat yang dari tadi Nambang A kenyang Aduh, kramenya sandi banget Oh iya dong, apa tau Ini tuh namanya Combi Brick System Jadi, nyaman dan mudah kalau nge-rem Loh kok, mati sendiri mesinnya? Kalau yang ini namanya idling stop system Tinggal gas? Gak apa kan? Gak banget Eh, kok ada teh maya sih disini? Lagi ngapain? Ini, beliin titipan di Kang Sule Oh Tapi kok, diliat-liat Motornya samaan sih, kompak banget Iya dong, kita kan sehati Lagian motor kita ini irit banget deh Iya kan? Iya Tapi, ngomong-ngomong soal irit nih Makar makasulnya kan Boleh nebeng gak biar irit? Boleh doang aja itu nanti Bener ya? Sik Aku titip ya Eh, asik ada helm lagi ya? Iya nih, biar aman Iya mbak Tunggu sebentar, sebentar Ini aman nih ya Aman Wow, wow, wow Let's go Penantan-penantan Masih di ini talk song I love you I love you too Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Samsu, mungkin ada yang mau ditanyain? Iya Pak Samsudin Ini saya mau nanya sama Marisa nih Marisa katanya walaupun besar di luar negeri Ternyata lebih cinta tinggal di Indonesia Pasti dua-duanya ada peronan kontranya gitu Aku sih lebih seneng tinggal di Indonesia Cuma yang sedihnya karena emang keluarga masih ada di Jerman gitu Jadi aku emang disini sendiri sama suami aja Jadi dua-duanya lebih hangat disini juga ya Haruka, berisik lagi ngobrol ini om Kusrak-kusrek, kusrak-kusrek Pasti lagi main-main ini di kamar ini Kamar nami tuh Iya, biasanya dibongkar, bangun lagi Bangun lagi, haruka kadang-kadang Tapi katanya dulu Nrek, saya baca di Google Marisa ini cita-citanya sebetulnya pengen jadi pramugari ya? Iya betul Dari dulu pengen sih Terus kenapa terjunnya sekarang ke dunia intertine? Awalnya sih emang juga aku audisi untuk menjadi pramugari Waktu masih tinggal di Jerman Dan emang juga waktu itu sempet diterima Tapi diterimanya untuk domestik aja Aku bilang, oh kalau domestik sih gak usah gitu Pengennya dunia? Pengen sih gitu Untuk apa, waktu itu kan masih muda juga Jadi pengen melihat dunia gitu Dan pikir, oh yaudah deh sekalian kerja sebagai pramugari gitu kan Abis itu, aku sih waktu itu langsung pindah ke Australia Kerja di Australia sedikit Dan on the way balik ke Jerman Aku stop di Indonesia Di kecamatan mana di Australia? Di Australia gak ada kecamatan, Nrek Oh gak ada ya? Gak ada, di Australia tuh adanya dusun Sama aja dong Oh, oh pindah ke Australia ya? Iya, waktu itu Kalau di Jerman, keseharian menggunakan bahasa Jerman ya? Kalau kita sih di rumah Sangat berantakan ya Soalnya sama papa ngomong bahasa Jerman Sama mama ngomong bahasa Indonesia Aku sama adik justru ngomongnya bahasa Inggris Karena dia lama di New York kuliahnya gitu Jadi bener-bener dihagado Banyakan gitu ya kalau Jerman Ihh libedih Ihh libedih Ihh libedih Oh pasti tau kan ongkotnya kurang Ihh Gimana? Gimana? Ihh libedih Abis trek-trekkan ya? Iya dong Gak gak trek-trekkan Sampai sobek-sobek begitu Ini sama safe traffic Gak gak gak, ini cuman gayanya doang Tapi kita nyetirnya aman banget Aman banget Aman ya? Sekiranya lagi begini, motor yang suuk Wah, kuah susah Sampai sobek gitu Enggak dong Gitu Ya udah sih Gak surah penget duriannya Buat di taruh sini sekalian Lagi-bagi dong Oh, ya udah boleh Sekarang udah numpang Iya dong Banggak dong Hitungan ya Tapi rambutnya gak berantakan ya? Enggak Pake helm Pake helm Pake helm, re Anginnya juga kan lagi gak gede Gede, iya Lagi kecil Amaya Haruka tuh Tadi nyariin Iya Haruka mana kamer Tadi kita janjian Kan tadi Iya tadi kan lopak Suruh kesini Lagi di kamar Tadi mana lagi duduk-duduk Ngobrol gitu Garuk-garuk Bersihin Kemana tadi ya Ke kamar kayaknya Tunggu aja lah Tunggu aja dulu disini Lagi duduk di kamar Dia suka lagi nyemilin lemari Ngobrol-ngobrol aja dulu disini Iya diminum dulu dong ini tehnya Ayo sedangkan diminum Masih apa gak teh apa ini? Coba Marissa Teh apa? Teh apa coba? Lupa lagi ya? Apa ini? Sini dikasih tau Kasih tau Kasih tau Orang mau minum Sini dikasih tau Mau minum seru juga Ini namanya teh Bohai Bohai Teh bohai Kuah tak maya Teh bohai Kuah tak maya Teh bohai yang aku suka Teh maya yang aku cinta Bohai Teh bohai Kuah tak maya Teh bohai Kuah tak maya Kuah tak maya Kuah tak maya Apa ya? Pak carang ingat-ingat Pak ingat loh Maya jogetnya kayak ini ya Kayak video clip Umi 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 Oh iya jadi nih ya Iya jadi dong Silahkan Ini ada durian juga ini Tapi punya saya Tapi silahkan lah Silahkan Jangan pelit-pelit Ya ini kan disimpen disitu Neng ke belakang dulu ya beres-beres Sini Kenapa? Sini 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 Kayak Aduh Gimana sih dia? Yaudah buat aku aja sih Hei Masih aja Pakai kacamata nyolong Mika apa kabarnya? Baik Sehat ya? Sehat Aduh makin kinclong aja ya Yoi Bening banget kayak akwarium baru Istilahnya yang lain kayak akwarium baru Bening gitu Keliatannya enak sejuk gitu Iya iya Ada ikan-ikannya Katanya kamu ini lagi suka nulis novel Nulis novel? Enggak sih Kalau baca suka Oh baca Mungkin baca dulu baru nulis kali Iya mungkin Infonya salah mulu sih kan soalnya Emang disitu kadang saya merasa sedih Iya infonya kurang akurat nih Kurang akurat Emang karena kita Kita mau datang kesini mah udah senang disubuhin ya doang Karena banyak makanan Bener Kalau ditanyain loh suka gak nyambung kan Iya emang seperti itu Karena kita diciptakan untuk gak nyambung Iya Kalau mau yang nyambung Banyak di tempat-tempat lain Karena kebetulan saya masih keturunan anak tukang las Iya Jadi gak nyambung-nyambung itu kalau gak ada las Berarti baca doang ya novelnya Aku suka Tapi ada keinginan gak ketika orang menyukai membaca Terus apanya nih nulis gitu Kalau kayak nulis bikin essay atau apa gitu sih aku suka Aku suka literature sih basically Jadi kalau misalkan nanti ada kesempatan untuk nulis pengen Cuman kalau sekarang nikmatin bacanya aja Oh gitu Friendsternya apa sih kamu Apa Jamang dulu banget Friendster Friendster Sekarang udah zamannya Sekedar mengingatkan Kan jangan dilupakan walaupun udah ada yang baru Mada sosial kadang-kadang dilupakan Nah itu kan simbol deh Kalau kita ketemu sama seseorang Udah lama sama seseorang Terus kita ada yang baru Jangan melupakan yang dulu Itu Intinya Rum Iya saya Masih nge-gym Harumi Saya Iya Nge-gym dimana Nge-gym babwe Kalau nge-gym mah badannya udah bagus Katanya kamu kalau di kantor suami kamu suka nyoba-nyobain Oh pernah ada rencana pengen nganterin suamiku Kan di kantor bawahnya tuh ada fitness tempat fitness gitu Pengen nge-gym Cuman gak kesampe-kesampean gitu Kenapa gak kesampean Bangunnya siangan mulu Ini dari kubur di tinggal suamiku Ini dari kubur di tinggal suamiku Coba kamu nge-gymnya di tempat AA Hehehe Gimana A Siapa A A To Beda kalau itu Itu panggilan mertuaku Aku kan gak tau sumpah Aku bilangin nanti Salam buat mertua kamu Kadang-kadang dasar kamu Sunarto Hehehe Tua Ruka tuh Ini dia nih Main kaleci Nah temanku udah datang tuh Naik motor cabe-cabean Hehehe Saya naik motornya bagus Itu Honda Beat ESP Aku tau soalnya Oh Tua Ruka Tua Ruka Tua Ruka Jangan main klereng A tuh Main apa kayak gundu kayak gitu Sama aja Sama aja Mak Lu main ini gak ada mainannya Ada Tuh Mang Saswi aja main-mainin Gak ada Hanya aja main ini dong Mang Saswi jorok-jorokin ke gos Berlindung Udah 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 Nanti jangan itu Tuh Berisik lagi kamu Saya balikin lagi ke Hiroshima kamu Udah Tuh Lagi dilempar-lemparin Nyeruk Nyeruk Aduh Musti Ya musen deh Ya nanti dibeliin lah Bekel kayak apa kayak pasang menklerah Torong mau ngasih tau dulu buat pemirsa Buat pemirsa dirumah Kalo mempunyai keponakan seperti ini Janganlah kita merasa Berisik Tuh kan Ini sebetulnya saya udah mulai kesal Tapi bagaimana caranya seorang paman untuk sabar menghadapinya Disitu katang saya merasa sedih Pasti ingat terus kan dengan kata-kata itu Nanti akan hadir Ning Riki Sao Sub indo by broth3rmax